Yesus, rencanamu indah Oh Yesus, kasihmu sempurna Oh Yesus, tiada terselamni Mulianya rencanamu di atas jalan kehidupanmu Yesus, rencanamu indah Oh Yesus, kasihmu sempurna Oh Yesus, tiada terselamni Mulianya rencanamu di atas jalan kehidupanmu Oh Yesus, tiada terselamni Oh Yesus, tiada terselamni Baik selamat pagi, shalom bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun bapak ibu saudara berada saat ini pagi hari ini Mari kita sama-sama mau satukan hati kita Kita sama-sama mau menghadap tahtanya yang kudus Biar Tuhan menyucikan setiap pribadi kita Kita mau datang menyembah Tuhan Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita pagi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikanmu Buat anugerahmu, buat rahmatmu, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan Perlindunganmu Tuhan nyata Bahkan pertolongan Tuhan Nyata di dalam kehidupan kami Kami merasakan Tuhan menuntun langkah-langkah kami selalu Saat pagi hari kami bersekutu dengan Engkau Tuhan memberikan hikmat kami Sehingga pada saat kami melakukan aktivitas kami Hikmat Tuhan yang menuntun kami Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memingkat hatiku Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganmu Bekerja Pertolonganmu Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memingkat hatiku Kini mataku Tertuju padamu Ku rasakan Kasihmu Tuhan Pertolonganmu 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 Begitu ajaib kau telah memingkat hatiku Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan pertolonganmu Begitu ajaib kau telah memingkat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Oh Tuhan terima kasih Tuhan pertolonganmu Begitu ajaib kau telah memingkat hatiku Kini mata kami tertuju Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan pertolonganmu Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memingkat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib Kau telah memingkat hatiku Kau telah memingkinkan hatiku Tidak. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mari pagi ini kita ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan yang dia nyatakan atas hidup kita. Terima kasih ya, Tuhan. Jisus, Jisus. Terima kasih, Tuhan. Enggak sungguh, Pak. Enggak sangat, Pak. Terima kasih ya, Tuhan. Enggak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya kami mengandalkan Engkau sepenuhnya, Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya yang kami bisa andalkan. Tidak ada yang lain. Jisus, Jisus. Terima kasih. Hanya Engkau, Tuhan, satu-satunya yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami. Sumber kedamaian di dalam hati kami. Hanya di dalam Yesus saja. Mari nikmati hadiratnya, Pak. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu yang ingin. Mari setiap pribadi alami. Masing-masing pribadi alami hadirat-Mu. Mari berjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi hari. Dia ingin mendekat-Mu. Memeluk-Mu dengan kasih-Nya. Yang ingin. Oh, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yes, Jesus. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami. Sumber kedamaian. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Sumber kedamaian. Oh, Yesus. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkanku. Tuhan penyambuku. Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Percaya. Engkau Tuhan memberkati. Engkau penyembuh kami. Tuhan penyembuh kami. Engkau membuat kajaiban di dalam hidup kami. Tapi Tuhan, oh satu-satunya Satu-satunya yang kuandaltan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemulihku Terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan dan kasih setia Tuhan Baik hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Kita akan buka bersama firman Tuhan terambil dari ratapan pasal yang ketiga Ratapan pasalnya yang ketiga saudara Mulai dari ayat yang ke-24 Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24 Firman Tuhan berkata Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya 25 Tuhan adalah Tuhan adalah baik Bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia 26 Adalah baik menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Iya firman Tuhan terambil dari ratapan tiga ayat yang ke-24 Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya 25 Tuhan adalah baik Bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia 26 Adalah baik menanti dengan diam Pertolongan Tuhan Saudara yang terkasih Surat ratapan ini adalah surat Tangisan Yeremia Atas penghukuman dan murka Tuhan yang jatuh terhadap Yerusalem Iya ketika Yerusalem memberontak terhadap Allah Dan Yeremia terus berusaha menyampaikan suara Tuhan Agar mereka bertobat dan berbalik Dan di tengah semua yang terjadi Yeremia menuliskan surat ratapan ini Saudara Yeremia melihat secerca harapan dalam semua dosa dan penderitaan Yang sudah mengelilinginya Karena penghukuman Tuhan atas Yerusalem Ada secerca harapan dia berkata Bahwa Tuhan itu setia Tuhan itu baik Tuhan itu adil Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Orang-orang yang mau terus berseru kepada dia Serta Tuhan selalu bersedia menerima orang yang berespon Ya untuk berbalik kepada Allah dan meminta Ya pertolongan kepada Tuhan Ketika itu ya Yeremia sedih secara manusia melihat Bagaimana Yerusalem itu hancur dalam murka Tuhan Namun tidak mudah memang ketika di sekeliling kita Kita melihat kehancuran malapetaka kematian Ya ini yang sering saya terima WA Orang-orang yang kehilangan Orang yang disayang Seringkali ada pikiran Mengapa Tuhan mengizinkan Kenapa Tuhan mengambil suami saya Kenapa Tuhan ambil istri saya Bu Kenapa Tuhan ambil anak saya Yeremia melihat hal ini terjadi di sekelilingnya Bagaimana kematian itu datang Bagaimana kehancuran Yerusalem Dan dia pedih hati saudara Di tengah ratapannya Masih ada iman di dalam hatinya Yang bangkit Ada firman Ada iman yang masih hidup Sehingga dia berkata di tengah kesusahan Di tengah malapetaka Di tengah kesedihan Yeremia masih berkata bahwa Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tidak mudah saudara Ketika keadaan kita lagi baik Dan kita berkata Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Sebab itu aku berharap kepadanya Waktu keadaan kita baik Lalu kita bilang Wah Tuhan itu bagian dalam jiwaku Tuhan itu Satu-satunya di hidupku itu mudah Tapi ketika kita sedang mengalami tekanan Kita mengalami melihat di depan mata Bagaimana orang-orang yang kita sayangi Dipanggil Tuhan Melihat Apa yang dialami oleh Yeremia juga Kotanya hancur Dan kematian di mana-mana Tapi dia tetap berkata Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Di dalam segala keadaan Di dalam segala keterpurukan Di dalam segala ketekanan hidup kita Biarlah Kita mau tetap setia kepada Tuhan Dan berkata Tuhan adalah bagian Dari jiwa kita Apapun yang terjadi Apapun keadaannya Kita mau terus berkata Tuhan engkau itu bagian dalam jiwaku Dalam jiwa manusia itu Ada pikiran, perasaan, dan kehendak Berarti Tuhan adalah bagian Dari pikiranku, perasaanku, dan kehendakku Sehingga Tuhan mendominasi kehidupan kita Dan tidak ada satupun Ya kejadian yang terburuk Yang di mana kita menuduh itu Gara-gara Tuhan Di dalam terkanan jiwa yang begitu hebat Yeremia masih bisa berkata Tuhan adalah bagianku Apa yang sedang saudara alami hari-hari ini Seberat apakah persoalan dan tekanan yang kau hadapi Jangan pernah menyangkal Alasan keadaannya oke Itu menjadi tolak ukur untuk dia terus berharap Tapi ketika keadaannya tidak bisa diandalkan Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk Lalu kita tetap berharap kepada Tuhan Nah itu butuh alasan Ya alasannya apa kata Yeremia Sebab Tuhan itu bagian dalam jiwaku Itu yang menjadi alasan untuk aku tetap berharap Kepadanya Sekalipun keadaanku tidak baik Saudara semua keadaan kita di dunia ini Baik atau tidak baik Itu tidak ada hubungannya sama sekali Dengan kekekalan yang sudah kita terima dari Tuhan Gak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan kekal Anugerah yang Tuhan berikan Jadi jalani saja hidup kita hari-hari ini Ya alasan Yeremia berkata Aku akan terus berharap kepada Tuhan Bukan karena keadaannya baik Justru lagi tidak baik Tetapi apa yang menjadi alasan Karena dia bilang Tuhan adalah bagian dari jiwaku Dimana kita menempatkan Tuhan hari-hari ini Apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita Sehingga dalam Tuhan memerintah dalam perasaan kita Pikiran kita dan kehendak di hidup kita Saudara yang bisa tahu Dimana Tuhan kita letakkan di hidup kita Apakah Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kita Sehingga ketika kita sedih Karena Tuhan bagian dari jiwa kita Kita masih tetap bisa berkata Tuhan terima kasih Walaupun ini berat Tapi aku percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan aku sendiri Orang yang menjadikan Tuhan bagian dalam jiwanya Perasaannya itu dikendalikan oleh perasaan Tuhan Ayat 26 dia berkata Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Yang namanya kata menanti itu tidak enak Saudara Tetapi Yeremia bilang Adalah baik menanti dengan Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Mungkin kita hari-hari ini sedang menanti pertolongan Tuhan Gak usah ribut-ribut Diam aja di kaki Tuhan Kalau kita lagi menanti pertolongan Tuhan Mari gak usah ribut Ya ribut dengan suami Ribut dengan tetangga Ribut dengan mertua Ribut dengan siapa aja Ya nantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam Itu baik Daripada kita ribut-ribut Adalah baik menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan Berserah pada Tuhan Ya ayat 27 bilang Ayat 26 Adalah baik menanti dengan diam Ya pertolongan dari Tuhan Ya karena itu saudara Tuhan itu baik Ayat 25 dikatakan Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Ya Tuhan baik bagi siapa Bagi orang yang berharap kepadanya Mengapa bangsa Israel dihukum? Karena mereka tidak lagi berharap pada Tuhan Tapi berhala pada berhala Berhala Mereka berharap pada dewa-dewanya Dan mereka lupa berharap pada Tuhan Makanya mereka ditimpa oleh murka Ya tapi firman ini berkata Ya bahwa Tuhan Ya melakukan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan kebenaran Biarlah jiwa kita terus lapar dan haus akan Tuhan Sehingga kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan hari-hari ini Mari saudara nantikan Tuhan Jadikan dia menjadi bagian di dalam jiwa kita Biar kita mau terus berkata pada Tuhan Kami mau menanti-nantikan engkau Tuhan Kami mau menanti-nantikan pertolonganmu yang tidak terkatakan Kami tahu Tuhan masih bekerja dengan cara yang ajaib Tuhan karena itu pagi ini kami datang Kami datang dalam hadiratmu Kami mau berkataku nanti engkau Allah kuasa Di dalam kemuliaan dan kekudusan Mari terus berharap kepada Tuhan saudara Mari terus andalkan dia dalam setiap hidup kita Biar kita mau bilang kepada Tuhan Kami nantikan engkau Allah kuasa dalam hidup kami Kami mau menanti dengan diam pertolongan Tuhan Karena orang yang menantikan Tuhan itu berbahagia Ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku Ku sembah engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku Kami nantikan Tuhan ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku Kami sembah engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku Kami mau menanti-nantikan Tuhan Di dalam kemuliaanmu Bapak kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan Ajar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan perkenananmu Biar Tuhan menjadi bagian dalam jiwa kami Sehingga perasaan kami adalah perasaan Tuhan Pikiran kami adalah pikiran Tuhan Kehendak kami adalah kehendak Tuhan Tolong kami Bapak agar kami boleh menjalani semuanya Dengan hati yang tertuju hanya kepada engkau saja Berkati siap mereka yang mendengarkan dan ikut misbah syukur pagi ini Apapun masalah persoalan yang mereka hadapi Tuhan engkau menjadi jawaban Berikan kami kekuatan untuk memahami Semakin banyak lagi hikmatmu dalam siap hidup dan persoalan kami Berkati yang bekerja hari ini Sertai Tuhan Jauhkan dari segala marah bahaya kecelakaan Tuhan tambah-tambahkan hikmat Kami percaya Bapak Engkau meluputkan kami dari segala yang jahat Kami percaya Tuhan menolong Apapun kebutuhan hidup kami hari ini bersama Tuhan Kami dapat melihat segala yang baik Berkati Presiden Jokowi Berkati Indonesia Berkati tanah ini Hujan pertobatan tercurah Berkati siap kami yang sekarang adalah masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami dari peninjahan Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Untuk menerima berkat Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Menyertaan Allah Ruhul Kudus Menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Diberkati Tuhan Kita akan bersama Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi Yesus rencanamu indah Oh Yesus Oh Yesus Kasihmu sempurna Oh Yesus Tidak ada terselam Tidak ada terselam Di kuliahnya rencanamu Di atas jalan keidupan Yesus rencanamu Indah Oh Yesus Kasihmu sempurna Oh Yesus, tiada terselami mulianya rencaramu di atas jalan kehidupanku. Terima kasih telah menonton!